10 Orang Perwakilan Anggota Kelompok Tani Bina Warga Mendatangi Pores Brau Kedatangan mereka untuk mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut pelaporan dugaan tindak pidana penggelapan dana yang diduga dilakukan oknum pengurus kelompok tani tersebut Sukardin, perwakilan anggota kelompok tani bina warga mengatakan langkah pihaknya mendatangi Pores Brau sangatlah wajar pasalnya mereka telah melakukan pelaporan sejak 15 Mei 2018 lalu dan hingga saat ini telah 21 kali mendatangi Pores Brau Terkait dugaan tindak pidana penggelapan dana, Sukardin mengatakan Kelompok Tani Bina Warga ada menerima dana sebesar 4,1 miliar dari PT Brokol untuk 211 surat garapan lahan yang mereka kelola sejak tahun 2006 hingga 2007 di kilometer 28 Kampung Manuang Namun, pembagian dana yang diterima anggota kelompok tani dari oknum pengurus kelompok tani dinilai tidak sesuai dengan nominal yang seharusnya Saya disini terlalu lama sekali, ingin saya tanyakan kepastian yang menentukan apa Kalau saya kesini, kalau saya hitung 17 kali 17 kali Menanggapi hal tersebut, Kasat Reskrim Pores Brau AKP Andika Dharma Sena melalui Kaurbin Ops Ibtu Agus Prianto memastikan jika Pores Brau sangat serius menangani pelaporan anggota kelompok tani Bina Warga Dan hingga saat ini, proses penyelidikan sudah hampir rampung dan tinggal menyisakan keterangan tambahan dari salah satu pengurus kelompok tani Bina Warga Namun demikian, Agus berjanji dalam waktu dekat pihaknya akan segera melakukan gelar perkara untuk memastikan apakah pelaporan dugaan tindak pidana penggelapan dana tersebut layak untuk naik ke tahap penyelidikan sekaligus menetapkan apakah ada tersangka Nah, di dalam penyelidikan itu menjadi jelas siapa tersangkannya, siapa saja ya kan dalam hal ini apakah cuma satu orang atau banyak orang Nah, nanti di situ dalam gelar perkara yang jadi naik ke penyelidikan itu akan dicintakan menjadi penyelidikan ini menjadi orang-orang yang tadinya cuma diintrodasi Cuma diminta keperangan, oh ini loh ternyata yang menjadi tersangka Oh ini loh yang menjadi tersangka Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa mendapat kepastian Maksudnya kepastian di sini naik ke penyelidikan atau tidak Kalau memang naik ke penyelidikan, mudah-mudahan kita bisa melakukan penahanan Dukaan tidak pidana penggelapan terkait pencairan dana dari peti penokol atau selahan kelompokan Sementara itu Apa sih maksud dari penggelapan ini? Secara gampangnya begini itu pasalnya pasal 372-374 Tahun-tahui dana Ancaman Hukumannya adalah 4 tahun Namun ini termasuk pasal pengecualian Pasal pengecualian di sini adalah Di bawah 5 tahun itu bisa ditaran Miko Gustinanda, Benyus TV, melaporkan Miko Gustinanda, Benyus TV, melaporkan